hai 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 guys, apa kabar semoga semuanya sehat selesai dulu dan juga pasti bakal smart banget kita bakal bareng-bareng ya hari ini kembali review dan juga bintas ingin siang eksotis banget menarik banget yang buat kalian cobain di rumah namanya daripada kelamaan langsung aja kita bakalan mulai tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe like a man dan share berlaku sebanyak-banyaknya Hai Oh ya jadi hari ini kita akan kembali melakukan review dan juga bintas ting-bintas lokal yang sangat sangat menarik nih guys karena yang pertama adalah ujinya ya yang belum pernah aku cobain sebelumnya dan itu saja karena profil kopinya yang sangat-sangat menjajikan dan juga cocok banget nih kayaknya sama selera aku nah copy apa itu yang bakal kita coba ini ini dia ya guys gini semuastro krisundi dari Sikario roasteri Semarang apa sih yang membuat bintas ini istimewa sehingga layak buat kita cobain hari ini nah langsung aja aku bakal beberin ke kalian tiga fakta menarik dari bintas ini Hai pertama bintas ini seperti namanya ya Jadi kalian pasti udah bisa enggak kalau orijin dari bintas ini adalah dari Jawa Timur dan lebih tepatnya lagi berasal dari Desa Taman Seri Kabupaten Ilang Jawa Timur yang terletak di kaki Gunung Sepiru Nah sebelum lanjut nih kita bakal ngomongin dulu tentang bintas dari Jawa Timur nah sebenarnya bisa Jawa Timur ini aku udah pernah seduluh berapa ya guys dari Jawa Timur ini sebelumnya ada dari Provoliko Gunung Tengger kemudian dari Pasuluan Gunung Arjuna kemudian ada juga dari Bonyosok Gunung Ijen Nah semua itu kalian bisa lihat review dan juga bintasinya ada di channel kembali ke bintas ini bintas ini dari Kabupaten Malang tentunya kita mengenal Malang sebagai destinasi wisata dan juga daerah perbebunan terutama Apu ya Nah tapi selain itu Malang ternyata juga menyimpan potensi perkopian dan salah satunya di Desa Taman Seri Nah kopi di Taman Seri ini sudah ditanam sejak lama dan ini sudah diturunkan ke generasi ketua ya guys atau generasi petani ini juga nah para petani muda di sana ini sekarang sudah melihat potensi spesialty kopi sehingga mereka sekarang sudah mulai meningkatkan pemeliharaan dan juga perawatan kopi yang lebih baik baik dan fokus untuk memproduksi spesialty kopi Nah semenjak dimulai ditingkatkan pada tahun 2012 kopi dari Taman Seri ini mulai menghasilkan kopi-kopi yang mulai diterima oleh pasar dengan positif Nah salah satunya adalah Bins ini kopi ini memiliki varietal mix yaitu Kartika dan mini-es ya dua varietal yang cukup khas di Indonesia dan diproses secara anaerobik natural Nah kalau melihat dari karakter Kartika dan mini-es ini aku bakal juga bahwa bens ini nanti bakal punya rasa yang putih ya khas dari Kartika dan manis dari mini-esnya nah itu tadi dengan proses anaerobik natural bisa jadi nanti rasanya bakal akan diakhiri dengan bodi yang cukup medium ya guys atau mungkin masih ada sedikit sisa-sisa rasa fermentednya ya guys karena fungsi dari anaerobik natural ini kan mengendalikan aroma dan juga rasa ya perlintet atau buah ini dari Bins natural gitu Nah si kata sendiri kalau disini menunjukkan testing rose-nya yaitu strawberry jam cherry leci dan citrus nah ini bener-bener fruity banget ya guys tampaknya Hai seditnya mungkin nanti bright dan juga seperti yang aku bilang tadi mungkin bakal ada rasa manis juga yang cukup kuat karena disini tadi teruskan ada jet atau selai nah ini mirip seperti prediksi ku tadi karena mini-es ini memang biasanya manis ya Nah mungkin ini juga kenapa ya guys Bins ini ini dinamai Sundae ya karena rasa es krim Sundae yang memang manis gitu Nah nanti kita akan lihat bersama-sama aja seperti apa hasil review dan juga Bintesting Bins ini ya guys makanya kalian tonton terus videonya sampai habis yang membuat kopi ini istimewa lagi adalah roasterinya yaitu roasternya yang adalah sih kayu roasteri Semarang Nah apa sebelumnya udah pernah juga ya guys sedu Bins dari mereka yaitu kopi wirebow dan itu enak banget ya guys jadi kalau bisa lihat aja langsung videonya klik ada linknya di atas ya Nah si kario ini boleh dibilang masih baru ya guys kita baru 2 tahun aja di dunia dari pokoknya tapi mereka ini udah berhasil memikat hati para pemburu Indonesia Nah mereka ini mungkin satu dari sedikit roaster Indonesia yang memiliki perhatian khusus ya guys pada isu sustainability di hulu industri pokoknya yaitu di pergubungan ya guys dan juga masalah fitness dalam penetapan harga nah hal itu tercumin ya guys dari koleksi mereka yang bisa dikatakan terbatas tapi semuanya ini sangat-sangat-sangat-sangat berkualitas dan sangat laris ya guys jika serang nah bagi kalian nih yang penyasaran dengan skabio kalian bisa langsung aja cek ingin mereka ataupun online store-nya mereka ya guys dan jangan sampai kalian kehabisan Bins Bins mereka Oke mari kita sekarang kita lihat untuk kemasan dan juga Binsnya secara lebih detail Oke jadi kayak gini ya guys nah ini ada tulisan skabio dan ini ada stroberi ya guys nih stroberi semero sendai dan belakangnya putih kayak biasa ya guys itu sti-notesnya tadi Oke langsung aja kita akan buka kita perlu gunting disini nah ini ya guys seperti ini nah untuk aromanya sih ini memang alfruci ya guys dia cenderung manis seperti itu oke nah ini ya seperti yang kalian bisa lihat disini oke nah ini ya guys jadi dia rata banget untuk rosingannya juga keren ya guys nah ini juga sebenernya nggak terlalu kelihatan ya guys untuk perbedaan ukurannya kalian bisa lihat disini enggak terlalu jauh beda meskipun ini dua varietal nah tapi ini secara keseluruhan oke banget dari aromanya tadi enak dan juga rosingannya kelihatannya bagus banget ya guys jadi langsung aja kita mulai untuk bruit Oke jadi untuk bro yang resepnya nih nih seperti biasa aku bakal pakai 15 gram untuk kopinya karena ini aneh lebih natural jadi aku pakai rasius 21-14 jadi total airnya adalah 210 gram untuk suhu air seperti biasa aku bakal pakai 90 derajat dulu dan untuk hari ini aku bakal pakai origami dripper dan juga pakai Kalita wave ya guys jadi bukan V60 kenapa karena ya seperti yang kita tahu ya disini ini natural anaerobic dan disini juga kelihatannya karena karakternya bakal fruity banget jadi mungkin SDV nya akan high jadi disini aku pengen sedikit nahan floretnya ya guys jadi supaya rasanya bakal lebih intens dan juga lebih balance nah untuk purnya aku pakai tiga kali puring dan nanti kalau misalkan ada perubahan dari beri-beri resepi hari ini kalian bisa langsung aja cek di IG story aku mini dari top guys Oke ini udah aku gerinding dan untuk dry aromanya sama ya guys jadi dia memang cenderung ke fruity gitu jadi masih tidur semuanya ngeliatin sementre ya ke kasetnya aku kurungpa iya oke kalau ngeliatin ke kasetnya aku udah ngeliatin ke kaset yang boleh dibawah lima, tapi oke kalau gua bilang minus yeah ya terus Welcome seniors Oke lanjut untuk kering kedua Sampai airnya jadi 120 gram ya Oke lanjut untuk kering ketiga Sampai 210 gram Oke udah turun semua Oke guys aku udah selesai untuk brewing Jadi sekarang waktunya kita seruput-seruput Oke langsung aja Ini memang bener ya guys Jadi pertama kali aku cucipin ini langsung keluar nih SDT-nya yang memang cenderung cukup bright ya guys Dan disini memang ini bener dengan tesim note-nya Ini memang strawberry ya guys Atau mungkin ada sedikit orange-orangenya juga Jadi perbanduan antara orange dan juga strawberry Dan disini ya memang seperti Kartika ya guys Kartika memang sangat fruity gitu Dan untuk sweetness-nya Seperti yang aku prediksi juga tadi Disini memang disini juga cukup manis ya guys Cukup kuat terasa sweetness-nya Dan disini menurut aku mungkin kayak Ceri kalengan yang kalian bisa makan di atas kue tart itu loh guys Jadi kira-kira sweetness-nya yang semacam kayak gitu Dan enak banget Dan tentu saja Ini memang karena disini prosesnya adalah Anerotik natural ya guys Ya namanya bisa natural Pasti gak bisa dipungkirin Karena masih punya yang namanya body yang disini cenderung cukup medium ya guys Nah tapi ini malah justru bikin rasanya tambah nikmat Karena dia menyeimbangkan acidity-nya yang tadi juga cukup bright gitu Jadi hasilnya lebih enak secara keseluruhan enak banget Sangat-satunya benar Buat kalian ngapain cobain beans dengan rasa yang fruity Juga sweet Tapi juga tetap aja diimbangi dengan body yang cukup tebal Nah kalian bisa langsung aja Cobain ya guys mix ini Semeru Strawberry Subway dari Sicario Roastery Oke guys jadi itu tadi review dan juga bean testing Beans Indonesia yang enak banget Dan aku juga berharap semoga kalian suka ya guys Dengan referensi beans aku kali ini Dan juga jangan lupa juga ya guys Untuk selalu dukung aku selalu dengan cara subscribe Rekomendansi video aku sebanyak-banyaknya Terima kasih juga yang udah nonton videonya sampai habis Dan stay tune terus di channel Nindy Little Barista ya guys Untuk video-video terbarunya Dan jangan lupa untuk gilin kopimu sedih-sedih Dan minum kopinya bareng aku Sampai jumpa Terima kasih telah menonton